Saudara jelang seleksi penerimaan peserta didik baru, sejumlah sekolah siapkan posko PPDB untuk membantu orang tua calon peserta didik tentang tata cara pendaftaran. Seperti di SD bertingkat Barabaraya, Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar, di mana posko yang dibuat atas inisiatif sekolah ditempatkan di lantai dua ruang kepala sekolah. Posko ini disiapkan lantaran sebelumnya masih ditemukan orang tua calon peserta didik yang kurang memahami tata cara pendaftaran dan tidak memiliki gawai. Keberadaan posko ini nantinya akan membantu orang tua calon peserta didik saat melakukan pendaftaran dengan menggunakan komputer dan laptop milik sekolah. Mereka hanya memperlihatkan berkas asli dan petugas akan membantu pendaftaran tanpa dipungut biaya. Seleksi penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar dan SMP dimulai pada tanggal 21 Juni 2021. Internet, HP saja dia tidak memiliki. Sehingga tiap sekolah membantu itu untuk mendatar ke anaknya secara lain. Seperti itu. Jadi nantinya orang tua datang ke sekolah itu seperti apa, Pak? Jadi dia dulu titik dulu, kan apabila kita titik dulu di situ, setelah nanti kita isi. Kalau misalnya ada kendala, kalau dia punya telpon, ya kita telpon. Tapi kalau misalnya dia tidak punya telpon, ya terpastu kita hadirkan di sekolah untuk minta data-data yang akurat, yang dibutuhkan. Karena dia akan kita isi titik nomor telpon yang bisa dihubungi. Kadang-kadang dia isi titik, telpon tetangganya, atau onya, atau onya, tapi kalau ada orang tamri yang tidak memiliki betul itu, ya pihak sekolah itu akan panggil itu. Terima kasih.